Potential shock yang harus kita antisipasi dari sekarang, walaupun kontraksi tidak bisa dihindari. Iya, terima kasih. Kita rasa kita sudah keluar dari resesi, di mana mungkin di kuartal tiga meskipun ada PPKM ketat, itu tidak akan ada kontraksi ekonomi ya. Mungkin kita nggak akan tumbuh 7% lagi, mungkin hanya di kisaran 3-4% atau 5%, tapi yang pasti pertumbuhannya akan positif. Kenapa? Karena kita harus ingat, third quarter 2020 juga itu sebenarnya low base ya. Karena tahun lalu kan di kuartal tiga, kita juga baru pulih dari PSBB waktu itu. Jadi harusnya masih bisa dapat tumbuh positif di kuartal tiga ini. Baik, nah ini good news bagi kita semua Pak Henry. Terima kasih sudah berbagi good news juga, karena kebanyakan kemarin kan persepsi kita, langsung kita labelkan kuartal tiga, di tengah ada PPKM dan sebagainya, pasti akan ada kontraksi di sana. Tapi Anda masih yakin meskipun tidak semelejit di 7%, tigaan persen, dan kita aman dari kontraksi ya untuk kuartal tiga dan juga kuartal empat. Kemudian sekarang, persepsi investor asing terhadap pasar keuangan Indonesia, di tengah pada saat bersamaan, banyak juga lembaga global yang memangkas pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2021. Sampai tadi kita punya asumsi kuartal tiga dan kuartal empat ada negativity di sana. Ya, jadi kita balik lagi ngelihat relatif ya. Kalau kita lihat ekonomi kita di tahun 2020, itu ekonomi kita terkontaksi kira-kira 2%. Di tahun 2021, jika kita bisa tumbuh di kisaran mungkin 4%, itu saya rasa juga sudah cukup bagus. Memang tidak setinggi ekspektasi awal, bahwa tadinya orang perkiraan kan misalnya 5% atau 5,5%. Sekarang mungkin turun ke kisaran 4%. Tapi itu sudah cukup bagus, karena tahun lalu kita minus. Jadi, in terms of recovery itu sudah pulih. Ya, mungkin recovery-nya nggak benar-benar fee tegak, tapi mungkin fee-nya kayak fee Nike. Jadi, ekonominya tetap recover, tapi gradually seperti itu. Baik. Nah, ini sekarang pertanyaan bagi kita semua. Kemudian, di tengah semua situasi dan katalis serta data ekonomi, sektor yang potensial dari pandangan JP Morgan Sekuritas Indonesia yang masih bisa menjadi pilihan investasi kita di mana saja, Pak Endri? Iya, terima kasih. Mungkin tiga sektor yang saya mau highlight. Yang pertama adalah sektor teknologi. Kita sangat optimis terhadap prospek pertumbuhan dari sektor internet atau perusahaan-perusahaan teknologi. Terutama hari ini akan ada historic moment untuk Indonesian market, karena Tech Unicorn akan listing pertama kali, yaitu Bukalapak. Dan ini juga akan mendongkrak keseluruhan sektor teknologi di Indonesia. Karena bukan cuma Bukalapak, karena ada beberapa lagi kan, seperti ada Bank Jago, ada Mtech, yang masuk ke sektor teknologi tersebut. Kedua, kita juga optimis untuk sektor perbankan, karena kita ekspektasi akan ada reopening of economy dalam waktu dekat, dikarenakan kasusnya sudah mulai turun, itu kita optimis bahwa sektor perbankan akan kembali menunjukkan kinerja yang baik. Jadi, Big Four Bank itu harusnya akan mendapatkan positif momentum dalam waktu dekat. Yang ketiga adalah sektor industrial. Jadi, saham-saham seperti berhubungan dengan industri seperti Astra International, United Tractors, Semen Indonesia, seharusnya akan menunjukkan kinerja recovery juga ketika ekonomi kita mulai terbuka lagi dalam waktu dekat harapannya. Instal aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.